Pendekar laknat jelit 5. Pertempuran dalam air. Keledai malas berguling-guling, demikian jurus yang digunakan Xiao Leong ketika diburu serangan dari empat penjuru oleh kedua suami-istri iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka. Dengan menjatuhkan diri berguling-guling di tanah dapatlah Xiao Leong menyelamatkan diri dari serangan yang ke-47. Jubahnya menderita robek beberapa tempat. Waktu suami-istri ganas itu melancarkan serangan pada jurus ke-48, si darah mawar putih tak dapat menahan diri lagi. Ia tak peduli lagi segala peraturan dunia persilatan. Secepat mencabut pedang, ia terus hendak loncat maju membantu pemuda itu. Untunglah Xiao Leong ternyata dapat lolos dari serangan lawan. Pemuda itu hanya menderita nafas sesak karena tekanan angin pukulan suami-istri iblis. Jurus ke-49 membuat tubuh Xiao Leong basah kuyuk mandi keringat. Ia segera kerahkan tenaga murni untuk menghantam dinding kepungan musuh. Das terdengar dasus benturan angin yang amat keras. Ketika ia lancarkan pukulan Tai Xiang-Ciang. Ia gunakan sisa tenaganya dalam pukulan itu. Dasyatnya bukan alang kepalang sehingga debu dan pasir bertebaran keempat penjuru. Tetapi sayang. Karena tenaga dalamnya sudah habis digunakan untuk menghadapi 48 jurus serangan maut dari suami-istri iblis, maka sekalipun pukulannya itu masih mengunjuk perbawa, tetapi tak berisi. Iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka hanya tersurut mundur dua langkah. Tetapi Xiao Leong masih terkurung dalam lingkaran tenaga dalam yang dipancarkan kedua suami-istri iblis itu. Pada jurus kelima puluh atau jurus yang terakhir, iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka telah gunakan seluruh tenaga sakti untuk melancarkan pukulan maut Tai Im Ki Bun Keng. Dua macam tenaga sakti digabungkan menjadi satu dalam gerak serangan yang serempak. Xiao Leong sudah kehabisan tenaga untuk menolak serangan itu. Ia rasakan dirinya seperti ditimpah gunung Himalaya yang rubuh. Tak boleh tidak, dia tentu hancur lebur. Tetapi berkat bahan-bahan tulang Xiao Leong yang bagus apalagi telah makan buah Im Yang Som dan menghisap darah binatang dalam pusar bumi, makin terjepit dalam bahaya makin ia dapat memancarkan tenaga sakti. Semangat ingin hidup, tambah memperhebat daya kekuatan tenaganya. Dalam jepitan dua macam aliran tenaga sakti dari suami istri iblis itu, sekonyong-konyong anak muda itu mencelat ke udara sampai dua-tiga tombak tingginya. Sambil bergeliatan ia melayang hinggap di atas sebatang pohon, lalu duduk memejamkan mata untuk memulangkan napas. Iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka benar-benar terlongong-longong melihatnya. Serangan lima puluh jurus tadi, bagi kedua suami istri itu merupakan ilmu simpanan yang paling diandalkan. Dan yang mengherankan, pendekar laknat menghadapinya dengan jurus-jurus permainan ilmu silat yang baru. Seharusnya, apabila pendekar laknat tetap menggunakan jurus seperti dalam pertempuran dahulu tak mungkin dia sampai begitu pontang-panting keadaannya. Sudah tentu kedua suami istri itu tak tahu bahwa pendekar laknat yang dihadapi saat itu bukanlah pendekar laknat pada 20 tahun berselang, melainkan hanya seorang anak muda yang baru berumur belasan tahun. Sudah tentu siyaul yang tak tahu kero menghadapi kelima puluh serangan suami istri itu. Oleh karena masih kurang pengalaman bertempur, apalagi dikeroyok dua musuh yang sakti, ia menjadi kebuakan setengah mati. Darahnya bergolak-golak keras. Walaupun ia dapat menyelamatkan diri dari 50 serangan itu, tetapi ia memerlukan beristirahat untuk menenangkan darahnya. Tetapi iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka itu menganggap pendekar laknat sebagai musuh bebu yutan yang menjadi durimeti mereka. Cepat mereka loncat ke atas menyerang siyaul yang lagi. Siyaul yang pun sudah menjaga kemungkinan itu. Begitu serangan tinju dan tongkat tiba, mendadak ia menghilang tahu-tahu ia sudah berdiri di muka mawar putih. Kedua suami istri itu makin panas. Mereka malah yang turun dan sambil menggerung terus menghampiri siyaul yang. Siyaul yang siap sedia. Tiba-tiba mawar putih menyelingap ke muka pemuda itu. Ia kira siyaul yang tentu menderita luka. Tanpa menghiraukan suatu apa, darah itu terus melindunginya. Siyaul yang terkejut. Ia tahu mawar putih tak mungkin mampu menerima serangan kedua momek itu. Kepandayan darah itu masih belum memadai. Pada saat itu iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka sudah mulai lancarkan pukulan dengan sepenuh tenaga. Celaka. Siyaul yang gugup. Untuk maju melindungi. Di muka darah itu, jelas sudah tak keburu lagi. Satu-satunya jalan, ia menarik pinggang darah itu terus diseret lari. Kedua iblis itu meraung ruang dan mengejarnya. Saat itu hari sudah terang tanah. Keadaan dalam lembah makin jelas. Tiba-tiba siyaul yang tak jauh di sebelah muka terdapat sebuah kolam besar seluas seratusan tombak bau. Hingga menyerupai sebuah telaga besar. Pikir siyaul yang, kedua momo itu tinggal di daerah pegunungan, mereka tentu kurang mahir berenang dalam air. Maka cepat-cepat pemuda itu menyempal dua batang dahan pohon. Setelah dilempar ke dalam telaga, mereka apungkan diri hinggap di atas dahan itu, meluncur ke tengah telaga. Begitu tiba, kedua iblis itu pun mencontoh tindakan siyaul yang menggunakan dahan pohon untuk meluncur di permukaan air. Siyaul yang tenang saja. Sambil bergan dengan tangan dengan mawar putih mereka meluncur dengan bebas, berlenggang lengkuk ke kanan-kiri. Memang perhitungannya tepat. Ilmu air kedua momok tak selihai di atas daratan. Setelah beberapa putaran mengejar, mereka berteriak-teriak seperti kalap yang kehabisan nafas. Akhirnya kedua iblis itu mencari akal. Tak mau mereka bersama mengejar melainkan memencar diri. Iblis penakluk dunia tetap mengejar di air sedang dewi neraka naik ke darat dan berlarian mengelilingi telaga. Begitu kedua anak muda itu lari ke arah mana saja, cepat dewi neraka loncat ke dalam telaga untuk menghadang. Dengan care itu dapat kedua iblis itu menarik keuntungan dari care pengejaran itu. Keadaan siyaul yang makin lama makin berbahaya. Kedua iblis itu makin lama makin dapat mempersempit lingkaran gerak siyaul yang berdua. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba siyaul yang merasakan suatu sambaran angin melanda belakangnya. Ternyata kedua suami istri yang ganas itu tak sabar lagi. Dari jarak jauh mereka sudah lantas mengirim pukulan. Pada saat keadaan makin bahaya di mana kedua suami istri itu makin mendekat, cepat siyaul yang membuka jubah luarnya sehingga dalam pakaian dalam yang ringkas, tubuhnya tampak tegap kekar. Iblis penakluk dunia dan dewi neraka terbeliak heran melihat tingkah laku pendekar laknat itu. Apa perlunya dia membuka jubah? Kuatir kalau musuh akan melarikan diri, kedua suami istri iblis itu segera pesatkan serangannya. Setiap kesempatan pukulannya dapat mencapai, mereka segera lontarkan hantaman. Sambil mengandeng mawar putih, siyaul yang tamparkan jubahnya untuk menangkis. Jubah itu mempunyai dui fungsi atau dua macam daya kegunaan. Pertama, untuk menangkis. Dan kedua, dengan meminjam tenaga tamparan itu, siyaul yang dapat bergerak dengan pesat. Kembali kedua suami istri iblis itu terbeliak. Sesaat mereka kehilangan faham. Kara memutar jubah untuk meminjam tenaga mempercepat gerakan tubuh, sungguh suatu kara yang cerdik sekali. Kedua iblis itu bingung. Mereka tak berani mendesak maju tetapi pun tak mau melepaskan kurungannya. Karena sekali lepas, sukarlah untuk memperoleh kesempatan sebagus itu lagi. Mengapa kedua iblis itu juga tak mau meniru perbuatan siyaul yang saja? Ah, kiranya memang berlainan tujuan kedua pihak itu. Siyaul yang hanya ingin menghindarkan diri dengan berputar-putar di permukaan telaga. Sedangkan kedua iblis itu bertujuan untuk membunuh. Jika mereka menggunakan karus seperti siyaul yang, tentu tenaga pukulan mereka akan berkurang. Kejar-mengejar itu berlangsung cukup lama. Tiba-tiba di luar kesadaran, siyaul yang berdua telah menempatkan diri dalam lingkaran kemampuan pukulan lawan mengenainya. Seketika kedua iblis itu meluncur sambil tertawa lepas. Pada lain saat mereka menghantam dengan tiba-tiba. Di permukaan telaga seketika melambung dua gunduk gelombang dasyat yang munkrat ke atas dengan amat tingginya kemudian jatuh berhamburan menimpah siyaul yang dan mawar putih. Sesosok jubah hitam terdampar ke atas dan pada lain saat siyaul yang dan mawar putih lenyap. Kurang ajar, dia menghilang ke dalam telaga gerutu iblis penakluk dunia. Ia bersama istrinya menyurut mundur. Tetapi di sekeliling penjuru tak tampak bayangan siyaul yang dan mawar putih. Iblis penakluk dunia dan dewi neraka hampir tak percaya apa yang dilihatnya. Mereka heran mengapa pendekar laknat dan dewi ular kiih secepat itu dapat meloloskan diri. Mereka tentu menyelam ke dalam air atau bersembunyi di balik batu. Cepat mereka menyelam ke dalam air dan memeriksa gundukan batu di dasar telaga. Walaupun mereka mempunyai indera penglihatan yang tajam sekali tetapi karena berada di dalam air, mereka tak dapat melihat dengan jelas. Tiba-tiba iblis penakluk dunia melihat di balik sebuah batu besar, dua sosok tubuh mendekam. Cepat ia menyerbunya. Piah, piah-piah terdengar air beriak keras dan gelombang munkrat ke atas. Siauliong dan Mawar Putih unggul dalam air. Mereka cepat menyongsong iblis itu dengan pukulan. Iblis penakluk dunia terpaksa berhenti dan menangkis dengan kedua tangannya. Tetapi iblis itu kalah unggul dalam air. Gelombang air yang selaju kuda lari mendamparnya sehingga ia terpaksa gunakan ilmu cian kintui atau kaki seribu kati dan meramkan matu untuk bertahan diri. Pada saat ia membuka mata, pendekar laknat dan kiih sudah lenyap lagi. Tetapi ia mendengar air di sebelah muka beriak keras. Tentulah pendekar laknat dan kiih sedang dikejar Dewi Neraka. Cepat ia pun meluncur ke muka. Baru tiga-empat tombak berenang, tampak istrinya sedang bertempur dengan pendekar laknat dan kiih. Secepat kilat ia segera menyambar pergelangan tangan pendekar laknat. Pertempuran itu telah menyebabkan air beriak seperti diaduk-aduk sehingga sukar untuk melukai lawan. Satu-satunya jalan ialah mencengkeram tangan pendekar laknat. Tetapi Siauliong diam saja. Baru ketika tangan iblis itu hampir menyentuh pergelangan tangannya, ia segera menjejak lawan. Tetapi iblis penakluk dunia itu juga sakti. Cepat ia mengendap ke bawah dan gunakan jarinya untuk menutup telapak kaki Siauliong. Untuk menghindari ancaman itu, Siauliong melambung ke atas, berjumpalitan dan menghantam dengan kedua tangannya. Setelah dapat mengundurkan kedua lawan Cepat ia menarik mawar putih dan laksana anak panah, mereka meluncur ke muka. Kedua suami istri itu bergegas mengejar. Tetapi baru 5-6 tombak, mereka sudah kehilangan jejak Siauliong dan mawar putih. Terpaksa kedua iblis itu meluncur ke atas. Permukaan air lagi. Mereka memutuskan menggunakan siasat menjaga kelinci keluar dari gerumbul. Memang benar perhitungan mereka itu. Betapapun pandainya berenang, namun Siauliong dan mawar putih tentu tak mungkin terus-menerus menyelam dalam air. Dengan perhitungan itu, iblis penakluk dunia menunggu dalam air, Dewi Neraka di daratan. Keru itu membuat Siauliong dan mawar putih mati kutu. Keduanya berusaha diambiam mendekati tepi pantai. Pikirnya, sewaktu kedua iblis lengah, mereka terus hendak loncat ke daratan dan meloloskan diri. Tetapi pada saat menyembul ke permukaan air iblis penakluk dunia cepat melihatnya. Buru-buru kedua pemuda itu menyelam lagi ke dalam air. Marah karena dipermainkan Siauliong dan mawar putih, kedua suami istri iblis itu segera terjun mengejar ke dasar telaga. Siauliong terkejut ketika melihat kedua iblis itu menggunakan siasat barisan dua muka untuk mencegat. Karena sukar untuk menembus, Siauliong menarik mawar putih ke sisinya dan siap menghadapi musuh. Mawar putih heran mengapa Siauliong diam saja. Ia salah duga kalau pemuda itu hendak menyerah. Pada saat itu, iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka makin mendekat. Sekonyong-konyong Siauliong lancarkan tenaga sakti Bu Kek Sin Kang. Hawa panas yang memancar dari tenaga sakti itu mampu memanaskan air dan menimbulkan gelombang besar. Iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka terkejut. Buru-buru mereka berhenti dan melancarkan menyalurkan tenaga dalam. Tenaga dalam Tai Im Ki Bun Kang dari iblis penakluk dunia dan tenaga dalam Tai Im Bu I Kang dari Dewi Neraka serentak memancar bersama-sama. Air telaga yang panas itu segera dingin lagi. Dengan begitu kedua belah pihak sama-sama tak menarik keuntungan apa-apa. Tetapi bagi Siauliong hal itu tidak menguntungkan. Ia harus lekas-lekas mencari kesempatan lolos. Tak berapa lama, kedua iblis itu tak tahan lagi berendam dalam dasar air. Iblis penakluk dunia segera melambung ke permukaan air. Dengan begitu serangannya pun buyar. Menggunakan kesempatan itu, Siauliong cepat menarik mawar putih diajak meluncur ke lain tempat. Dalam sekejap saja keduanya sudah mencapai 7-8 tombak jauhnya. Mereka pun memerlukan bernapas. Tetapi begitu keduanya muncul di permukaan telaga, suami istri iblis yang sudah lebih dahulu berada di permukaan air cepat mengejarnya. Siauliong lepaskan mawar putih dan siap melontarkan pukulan Buk Kek Sin Keng. Sekalipun tak mati tetapi sekurang-kurangnya kedua iblis itu pasti akan menderita. Dengan menggembor keras, tiba-tiba Siauliong melambung ke udara dan lepaskan pukulan dewa menderita dalam berkelana. Iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka menyurut mundur satu tombak lalu loncat ke atas potongan dahan kayu dan maju menyerang lagi dengan tongkat dan pukulan. Mereka mencegah agar Siauliong jangan sampai mendekati mawar putih lagi. Memang mawar putih tak menang melawan Dewi Neraka. Tetapi berkat ilmunya berenang yang tinggi, ia dapat melampaui kedua iblis itu. Bahkan menang dibanding dengan Siauliong. Begitu melihat Dewi Neraka maju menerjang, mendadak darah itu lenyap. Pada saat Siauliong meluncur turun ke air lagi, ia terkejut karena tak melihat mawar putih. Tetapi ia tak sempat mencarinya lagi karena saat itu iblis penakluk dunia sudah menyerangnya. Dalam kemurkaannya, Siauliong balas menghantam lawan. Beberapa saat kemudian tiba-tiba Siauliong mendengar bunyi senjata beradu. Ia duga mawar putih tentu benempur di atas daraptan dengan Dewi Neraka. Ia cemas. Sekalipun takkan kalah tetapi mawar putih tentu tak kuat bertempur lama. Dengan gugup, Siauliong bersuit nyaring lagi loncat ke udara lagi. Kuatir lawan akan melontarkan pukulan sakti lagi, buru-buru iblis penakluk dunia menyelam ke dalam air. Kesempatan itu digunakan Siauliong untuk melayang dua-tiga tombak jauhnya. Selekas tiba di air, ia cepat berenang ke daratan. Tetapi belum Siauliong mencapai daratan, mawar putih sudah meluncur ke dalam air lagi dengan potongan dahan. Kayu. Ternyata darah itu juga menguatirkan keselamatan Siauliong. Setelah berhasil melepaskan diri dari serangan Dewi Neraka, cepat ia loncat ke dalam telaga lagi. Siauliong meneriakinya dan darah itu pun segera lemparkan dua batang dahan kayu. Siauliong loncat ke atas dahan kayu lalu meluncur bersama darah itu. Suami istri iblis mengkal sekali. Mereka gunakan siasat untuk menyerang dari muka dan belakang. Siauliong terpaksa menghadapi mereka. Dalam beberapa kejap saja, mereka sudah bertempur sampai berpuluh-puluh jurus. Tetapi tetap belum ada yang menang atau kalah. Rupanya Siauliong tak sabar lagi. Tiba-tiba ia memekik keras, berhenti. Kedua suami istri iblis itu tertegun dan hentikan serangannya. Siauliong tertawa keras. Pada saat iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka tertegun, Siauliong cepat menarik tangan mawar putih meluncur ke daratan. Dalam beberapa loncatan saja, keduanya sudah mencapai dua puluhan tombak jauhnya. Dewi Neraka bersuit nyaring. Sambil bolang-balingkan tongkat, ia hendak mengejar. Tetapi dicegah suaminya, sudahlah biarkan mereka lolos. Tolol! Apa engkau gila? Terang mereka sudah hampir kalah. Mengapa engkau lepaskan lagi? Iblis penakluk dunia tertawa. Istriku, apakah engkau melihat arah mereka lari? Tanyanya. Sepasang mata wanita iblis itu mengeliar, serunya, apa hubungannya dengan orang itu? Sambil mengurut jenggotnya yang hampir mencapai lutut iblis pendek itu berkata dengan gembira, mereka menuju ke arah selat tujuh maut yang menembus ke ujung buntu. Sebelumnya sudah kusuruh murid-murid dan putri kita supaya bersiap di sana. Sekalipun dewa turun ke situ, tak mungkin mampu lolos dari bencana kebinasaan. Dewi Neraka menghunjamkan tongkat dan tertawa mengekeh, heh, heh, aku memang seorang nenek linglung. Tetapi si tua laknat itu masih membawa separoh giyok pwe, jika. Jangan khawatir, istriku, iblis penakluk dunia menukas, dalam waktu tiga jam kemudian kutanggung benda itu tentu akan jatuh di tangan kita dalam keadaan utuh. Kedua suami istri itu saling berpandang. Serempak mereka tertawa keras. Kemudian berkatalah Dewi Neraka dengan berseri gembira, asal benda itu jatuh ke tangan kita, dunia persilatan pasti kita kuasai. Kembali kedua suami istri iblis itu tertawa nyaring. Tetapi sebelum benda itu jatuh ke tangan kita, aku khawatir. Kedua manusia itu akan muncul menghalangi urusan ini tiba-tiba iblis penakluk dunia berseru. Apakah engkau maksudkan si naga laknat dan harimau? Si naga dan si harimau kedua iblis itu hanya mengandalkan keberanian. Tak perlu kita cemaskan cepat iblis penakluk dunia menukas. Dewi Neraka deliki metu dan mementak suaminya, jangan jual lagat. Lekas katakan siapakah manusia itu. Dengan wajah bersungguh, iblis penakluk dunia berkata, yang ku khawatirkan bukan lain adalah si tabib sakti jenggot naga Kongsun Sinto dari Gunung Hongsan dan Puncak Sinlihang Gunung Busan. Tolodewi Neraka menukas tertawa, mengapa makin tua engkau makin bernyali kecil? Engkau takut kepada tabib yang jual resep jamu dan janda yang tak berani ketemu orang itu. Ha, ha. Iblis penakluk dunia menyingkirkan hidungnya yang melengkung seperti kait. Ujarnya, benar, si tabib tua Kongsun Sinto memang hanya termasyur dalam ilmu pengobatan dan selama itu orang tak pernah melihat kepandayan silatnya. Orang menganggapnya dia tak mempunyai ilmu kepandayan silat yang berarti. Tetapi sesungguhnya hanya aku seorang yang tahu. Dua puluh tahun yang lalu ketika di Gunung Tongpiksan, aku pernah menderita kekalahan dari orang itu. Kepandayan tabib itu, ia berhenti menghela nafas. Jauh di atas kita berdua, katanya kemudian, dan tentang janda yang tinggal di puncak Sinlihang itu, bahkan lebih sukar lagi dihadapi. Wajah Dewi Neraka berubah seketika, katanya, kalau begitu, kita terpaksa harus melepaskan situa Jong Ling untuk menghadapi mereka. Iblis penakluk dunia merenung. Beberapa jenak kemudian ia berkata, melepas si Jong Ling memang menguntungkan tetapi juga akan berbahaya ah, tetapi mungkin akulah yang berbanyak kecemasan. Selama ini kedua orang itu tak pernah mencampuri urusan orang lain. Kemungkinan dalam urusan kita ini, mereka pun takkan menyimpang dari adat kebiasaannya itu. Dewi Neraka Deliki Meta, Tolol. Tiba-tiba ia tertawa. Mengekeh, nadanya macam burung hantu mengukuk di tengah malam. Iblis penakluk dunia memandang istrinya, lalu ikut tertawa nyaring, Istriku paling lama hanya sehari semalam, kita bakal memperoleh pusaka yang dibuat incaran oleh deribu-ribu manusia dari dahulu sampai sekarang. Pada saat itu, ho, pada saat itu tak ada manusia di dunia yang mampu melawan aku dan engkau. Pada saat kedua suami istri iblis itu sedang bercakap-cakap, Soh Beng Kisu dan Nona pemilik lembah bersama anak buahnya muncul. Dengan sikap manja, Nona itu jatuhkan diri ke dada Dewi Neraka, tanyanya, Ma, apakah engkau bersama ayah sudah menenggelamkan mereka ke dalam air? Sambil membelai-belai rambut putrinya, wanita iblis itu berkata, Anak tolol, kemudian ia tertawa mengekeh. Tangan kanan mencekal tongkat, tangan kiri memegang bahu si Nona, Ia berjalan terhenyak-henyak menuju ke dalam lembah. Setelah memandang ke arah Siauliong dan Mawar Putih lari tadi, iblis penakluk dunia segera memanggil muridnya, Soh Beng Kisu. Cepat putuskan semua jalan yang menghubungi selat tujuh maut. Lalu suruh anak buah dalam lembah berkumpul untuk menunggu perintah. Soh Beng Kisu mengiakan dan terus pergi. Iblis penakluk dunia masih tertegun di tempat itu, wajahnya sebentar gelisah sebentar berubah girang. Setelah Soh Beng Kisu lenyap, barulah bergegas menyusul istrinya. Di lain pihak, setelah lari satu li jauhnya dan tak melihat kedua iblis itu mengejar barulah Siauliong dan Mawar Putih berhenti. Napas Mawar Putih terengah-engah. Ia duduk di sebuah batu besar dan menghela napas panjang pendek. Siauliong sejenak memandang ke sekeliling penjuru. Diam-diam ia kerutkan dahi. Empat penjuru merupakan karang tinggi yang ladai, penuh ditumbuhi pakis, lumut, sehingga tak mungkin dipanjat. Di sebelah muka tampak jalan kecil yang menyerupai pematang sawah, berkelak-keluk melingkar-lingkar. Dan memandang ke atas hanya langit biru. Tampaknya sepanjang hari lembah itu tak terkena sinar matahari, pula tak pernah didatangi orang. Ujung mulut selat lembah itu menembus ketelaga. Hanya itu, tak ada lain-lain jalanan lagi. Diam-diam Siauliong menimang dalam hati, tampaknya selat ini masih dalam lingkungan lembah semi. Anak murid kedua suami istri iblis itu kemungkinan tentu bersembunyi di sekitar situ. Ah, aku harus hati-hati. Kecuali alat-alat rahasia yang hebat, pun kedua suami istri itu amat ganas dan banyak tipu muslihat. Ilmu kepandaian iblis penakluk dunia dan dewi neraka yang tergolong pada aliran hitam itu telah mencapai peyakinan yang tinggi. Mau tak mau Siauliong harus mengakui bahwa baru pertama kali itu ia bertemu dengan musuh yang tangguh. Apalagi kedua suami istri itu menyerang dengan serempak untuk saling mengisi. Apabila bertempur lama, tentu bahaya. Diam-diam hati Siauliong tergetar. Masuknya ke dalam lembah semi, walaupun bertujuan hendak melenyapkan iblis penakluk dunia dan dewi neraka, tetapi yang penting ialah membunuh Toh Hun Ki dan keempat Sulu. Dengan begitu dapatlah ia meminta mawar putih untuk membawanya menemui ibunya di luar lautan. Tetapi ternyata Toh Hun Ki dan rombongannya tak kelihatan. Yang ada adalah kedua suami istri ganas. Diam-diam Siauliong menghela nafas. Bagaimana sekarang kita ini mawar putih bangkit dari duduk dan menghampiri Siauliong? Siauliong merenung. Katanya sesaat kemudian, turut pendapatku, Toh Hun Ki dan keempat Sulu itu tentu sudah ikut rombongan Et Heng Tutiang untuk menggempur lembah semi. Ah, bagaimana nasib mereka, sukar diramalkan. Kemudian ia berpaling memandang ke arah telaga, katanya lebih lanjut, lebih dulu kita harus mencari tempat beristirahat yang tersenyumyi. Biarlah aku kembali menyelidiki lembah. Ah, apabila Toh Hun Ki dan rombongannya sudah bernasa di tangan kedua suami istri iblis itu, tetap akan kupotong batang kepalanya dan kubawa kemari. Tanda petik. Mawar putih merenung sampai beberapa saat. Siauliong, darah itu berseru pelahan. Siauliong terkejut, ada sesuatu? Mawar putih tersenyum, bukalah kedokmu itu, ah, memuakan sekali. Tiba-tiba Siauliong mendapat pikiran. Jika ia dan Mawar putih berganti rupa dan tidak lagi sebagai pendekar laknat Ki-ih, kedua suami istri iblis itu tentu akan bingung. Segera ia menarik tangan darah itu kebalik gerumbul pohon alang-alang. Alang-alang itu setinggi orang, menjaluri di sepanjang jalan yang berkelak-kelok sampai beberapa tombak jauhnya. Suatu tempat persembunyian yang bagus. Setelah sejenak memandang ke sekeliling dan yakin tiada orang, barulah kedua anak muda itu melepas kedok dan pakaian penyamaran mereka. Setelah itu mereka berjalan menyusur ujung jalan kecil itu kira-kira sepeminum teh lamanya, barulah mereka keluar. Kini mereka tiba di sebuah selat yang dikelilingi karang dan batu raksasa. Setelah mengamati sekeliling, barulah Siauliong mengajak Mawar Putih berjalan menurut jalan pematang di tengah selat itu. Karang di kedua samping jalan amat berbahaya sekali. Menjulang tinggi dengan lempang dan penuh pakis. Tak mungkin dapat di kaki orang. Makin berjalan makin tak tampak jalanan. Hendak kemanakah hengkau ini akhirnya karena tak tahan, Mawar Putih bertanya. Harap bicara pelahan-lahan saja. Lembah karang ini dapat memantul gemah suara sejauh duali, kata Siauliong. Sesungguhnya ia sedang mencurahkan seluruh perhatiannya untuk mengamati keadaan di sekeliling dan jalan kecil yang dilewati itu. Maka ia tak jelas yang dikatakan Mawar Putih. Mawar Putih mendengus dan terpaksa diam. Karena khawatir selat itu mengandung alat rahasia lagi, terpaksa Siauliong berjalan dengan pelahan-lahan. Maka hampir sepenanak nasi lamanya, mereka baru mencapai satuli jauhnya. Jalanan selat lembah itu lurus menuju ke muka. Tampak pada ujung jalan di sebelah muka, menjulang sebuah puncak gunung. Sebenarnya apabila sudah tiba di ujung jalan, akan terdapat sebuah jalan tembusan lagi. Tetapi karena tak tahu, Siauliong berhenti di tengah jalan. Tengah ia menimang-nimang baik melanjutkan perjalanan lagi atau tidak, tiba-tiba Mawar Putih menjerit kaget. Cepat ia berpaling. Ah, ternyata darah itu tengah ayunkan pedangnya menabas seekor ular besar sepanjang 6-7 meter. Betapapun Mawar Putih itu seorang anak perempuan yang mempunyai sifat pembawaan bernyali kecil. Sekalipun sudah menabas kutung ular, tetapi wajahnya masih tampak ketakutan. Ular itu tubuhnya berwarna hijau tetapi ekornya merah. Kepalanya mempunyai sebuah tengger warna hitam. Tubuhnya yang terkutung itu masih bergeliatan tak henti-hentinya. Jelas binatang itu tentu seekor ular yang amat berbisa. Si Olyong tak menghiraukan. Ia anggap ular itu binatang yang biasa terdapat di pegunungan. Segera ia menarik tangan si darah lagi untuk diajak berjalan menuju ke ujung jalan. Tiba di situ, di sebelah kiri terbentur sebuah selat gunung yang agak lebar. Merupakan sebuah tanah iapang seluas beberapa bahu, dikelilingi oleh deretan puncak gunung yang berjajar rapi pohon-pohon layu, mengesankan pemandangan musim rontok yang sayu. Jauh sekali bedanya dengan alam kesegaran dalam lembah semi. Si Olyong berjalan di muka. Ia berjalan dengan hati-hati. Tiba-tiba mawar putih yang berada di belakangnya menjerit kaget lagi. Jeritan itu menimbulkan gemas suara yang berkumandang sampai beberapa ali jauhnya. Ketika berpaling, Si Olyong melihat berpuluh ekor ular besar tengah merayap mendatangi. Mawar putih siapkan tenjata rahasia HWE Huntun terus ditaburkan ke arah kawanan ular itu. Binatang itu bergeliatan susul menyusul mati. Kini barulah Si Olyong menyadari bahwa kawanan ular itu bukanlah suatu hal yang kebetulan melainkan tentu suatu perangkap musuh yang sengaja dipersiapkan. Ia memandang lebih jauh. Dilihat pada celah-celah batu dalam gerumbul rumput, penuh dengan benda-benda yang bergelitan. Selain ular berbisa, pun terdapat juga binatang kadal, kelabang dan lain-lain serangga berbisa. Si Olyong cepat suruh mawar putih berjalan di muka dan ia melindungi di belakangnya. Ia menimang. Jika menggunakan tenaga sakti Buk Kek Sin Keng atau Tai Siang Chiang, tentulah dirinya akan ketawan. Akhirnya terpaksa ia gunakan akal. Memukul dengan diam-diam menyaluri tenaga sakti Buk Kek Sin Keng secara perlahan. Walaupun Kero memukul itu terpaksa hanya menggunakan tiga bagian tenaga sehingga tak dapat menghancurkan binatang-binatang itu seluruhnya. Tetapi hawa panas yang memancar dari tenaga sakti Buk Kek Sin Keng itu memaksa kawanan binatang itu tak berani maju lagi. Begitulah dengan jalan bersama si Dara, Si Olyong tetap siap siaga menjaga kawanan binatang beracun. Kemudian ia meminta si Dara supaya menyimpan pedang dan senjata rahasia Hwe Huntuwi. Mawar putih salah paham dan deliki mata. Mengapa? Apakah karena kepandaianku tak menyamai engkau? Si Olyong tertawa hambar, saat ini dirimu bukan sebagai kiih, jangan sampai menimbulkan kecurigaan orang. Uh, aku memang tolong si Dara tertawa lalu melakukan perintah Si Olyong. Tiba di tanah lapang, tampak empat penjuru dikelilingi batu karang yang tinggi sekali sehingga tempat itu menyerupai dasar sebuah sumur. Tempat itu seluas sepuluhan bau. Di tengah terdapat segerumbul rimba yang ditumbuhi betasan pohon cemara. Benar-benar merupakan sebuah tempat bersembunyi yang bagus sekali. Si Olyong mengajak mawar putih cepat-cepat menuju ke rimba cemara itu. Mereka terkejut ketika menemukan dua orang. Lelaki dalam rimba itu. Seorang lelaki berumur tahun 1950-an tahun, memelihara rambut panjang sampai kebau. Mengenakan pakaian pertapaan, bukan sebagai imam pun bukan sebagai orang biasa. Dia duduk bersilah sambil memegang sebatang kebut pertapaan. Mulutnya kemak kemit seperti tengah menghapal. Sedang yang seorang lagi, seorang tua bertubuh kurus tinggi. Meta berkilat-kilat tajam. Begitu melihat Si Olyong dan mawar putih muncul dia terkejut lalu tebarkan kipas kim kutsan atau kipas berkerangka emas. Selagi Si Olyong belum berdiri tegak, cepat orang tua itu menyerang dadanya dengan jurus mengusir angin memburu awan. Si Olyong ingat-ingat lupa orang tua itu. Dia seperti pernah bertemu tetapi entah di mana. Ia marah karena orang tua itu amat kasar. Cepat ia kerahkan tenaga sakti buk keksin keng kelengannya. Begitu kipas kim kutsan melayang, ia segera menyongsongnya. Rupanya orang tua itu menyadari bahaya. Secepat kedua tenaga beradu, ia terus menyurut mundur. Si Olyong tak mau memburu melainkan membentaknya. Apakah kalian berdua ini kaki tangan suami istri iblis itu? Lelaki yang duduk bersilah di tanah itu sejenak berpaling samping memandang ke arah Si Olyong dan mawar putih, lalu melanjutkan menghapal lagi. Sedangkan orang tua yang mencekal kipas kim kutsan tadi mengeliarkan matanya beberapa jenak lalu bertanya kepada Si Olyong, apakah saudara bukan cawsu dari partai Kepang? Si Olyong mengamati kedua orang tua itu lagi dan teringatlah ia bahwa mereka itu tokoh-tokoh yang ikut hadir dalam pertemuan di puncak Ngero Xiongai dipimpin Nithang Totiang. Saudara dengan iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka. Belum orang tua itu selesai bertanya Si Olyong tertawa menukas, Aku dan Paman berdua, satu kubu ialah tak mau hidup dalam dunia persilatan bersama kedua suami istri iblis itu. Serentak Si Olyong teringat akan sikap Nithang, Tigong Taisu, Lam Leng Lojin dan lain-lain orang terhadap dirinya tempoh hari. Seketika meluaplah kemarahannya, tetapi karena Nithang Totiang dan lain-lain orang mencurigai diriku maka terpaksa aku bersama nona ini masuk sendiri ke dalam lembah semi. Tanda petik. Orang tua yang memegang kipas buru-buru menjurah memberi hormat. Lebih dulu kuakili Nithang Totiang dan beberapa saudara, mengaturkan maaf kepadamu. Sukalah saudara berlapang dada sejenak berhenti, ia berkata. Pula, Aku Cukong Leng yang oleh dunia persilatan digelari sebagai imbiyangsan, si kipas tenaga positif dan negatif, berkat kepercayaan dari para sahabat himpunan Tong Fingpang, telah diangkat sebagai ketua dari perhimpunan itu. Kemudian ia menunjuk kepada lelaki yang duduk bersemedi di tanah, berkata lagi, dan saudara itu adalah Tan Ihong, ketua perkumpulan Cito Kau Dia Tengah. Mengobati lukanya dari gigitan binatang beracun. Lelaki yang duduk bersilah itu atau Tan Ihong tetap berkomat kamit mulutnya. Ia tak menghiraukan orang. Siauliong pun tak mempedulikannya. Ia bertanya lagi kepada Cukong Leng, apakah saudara ikut dalam rombongan Nithang Totiang menyerbu ke lembah semi? Apakah saudara tahu di mana Toh Hun Ki dan keempat sulo dari Kong Tong P itu? Ketua Tong Fingpang itu menghela nafas panjang, ujarnya, kemarin setelah saudara dan Dewi Ular Ki ih tinggalkan puncak Ngero Xiong Nia. Harimau Iblis muncul kembali dan bertempur sengit lawan Nithang Totiang dan kawan-kawan. Kesudahannya Ketua Gobi Peiki Cheng Sian Su dan Leng Leng Lo Jin menderita luka parah. Karena terpaksa, kami beramai-ramai mengeroyuknya barulah pertempuran berimbang. Tetapi kalau perempuran itu berlangsung lama, kedua pihak pasti akan sama-sama remuk. Untunglah si Naga Haram muncul. Tanda petik. Engkau maksudkan Naga Haram dan Gunung Kengsan itu mawar putih menyeletuk. Cukong Leng mengiakan. Mawar putih menyeringai, kabarnya Harimau Iblis dan Naga Haram itu sebenarnya dua orang bersaudara. Kalau dia muncul, kalian tentu celaka karena masakan dia takkan sebantu saudaranya si Harimau Iblis itu. Cukong Leng tak kenal siapa Mawar putih itu. Ia tak senang karena darah itu kasar nada bicaranya. Tetapi mengingat darah itu kawan Kongsan Leong, Sio Leong, terpaksa ia mengangguk. Benar, tetapi kemunculan Naga Haram saat itu ternyata tak menyusahkan rombongan orang gagah. Bahkan dia malah menganjurkan supaya jangan memusuhi rombongan orang gagah. Setelah tukar bicara dengan gunakan ilmu menyusup suara, mereka segera tinggalkan puncak gunung. Cukong Leng berhenti sejenak. Memandang kesekeliling penjuru lalu berkata pula, setelah terjadi kehebohan dari saudara dan kiih lalu Harimau Iblis, para orang gagah yang hadir di puncak Ngerosiongnya itu hampir saja bubar. Untunglah It Heng teguh pendirian. Ia tetap berkeras hendak melakukan penyerbuan ke lembah semi, akhirnya para orang gagah menunjang keputusan ketua Butong P itu dan pada tengah malam mereka telah tiba di luar lembah semi. Tanda petik. Cukong Leng berhenti untuk menghela nafas. Sesaat kemudian ia berkala P lahan-lahan, rombongan orang gagah dipecah menjadi dua kelompok yang akan masuk dari muka dan belakang lembah. Karena aku dan ketua Tiam Jong-P yakni saudara Shin Bu-Seng agak mengerti tentang ilmu Go-Heng, maka kami berdua ditempatkan secara terpisah dalam kedua kelompok itu. Aku termasuk dalam kelompok Tigong Tai-Su, Kun Lun-Sem-Cu dan Tan-I-Hang yang masuk dari belakang lembah. Sedang ketua Tiam Jong-P Shin Bu-Seng ditempatkan pada kelompok kedua yang terdiri dari ketua Kepang Tuk-Yokong, Ketua Kong-Tong Pei Toh Ngen Ki dan It-Hang To Tiang yang masuk dari sebelah muka. Cukong Leng berhenti untuk menyelidiki kesan Siauliong dan Mawar Putih. Diputuskan pula bahwa pada kurang lebih pada pukul 1 malam supaya kedua kelompok itu bertemu di dalam lembah. Jika sampai terjadi pencegatan oleh suami istri iblis dan anak buahnya, supaya melepaskan anak panah yang berbunyi untuk memberi berita. Agar bisa cepat memberi bantuan. Kembali ketua Tong-Thing Pang itu berhenti sejenak lagi untuk menghela nafas. Rupanya Mawar Putih tak sabar, tegurnya, Ih, mengapa engkau begitu loyo? Apakah engkau dapat menutur dengan lanjar? Cukong Leng kerutkan dahi, berbatuk-batuk lalu melanjutkan pula, setelah masuk dari belakang lembah, di sepanjang jalan kami tak menemui suatu rintangan apa-apa. Karena aku agak faham tentang segala jenis alat perangkap kelompok kami dapat melewati beberapa persiapan musuh. Tetapi dikala hampir mencapai tengah lembah, ketua Siow Lim si Tigong Tai Suh karena tak hati-hati secara tak sengaja telah menyentuh tombol sebuah perkakas rahasia. Mawar Putih mendengus, uh, lagi-lagi pada ritua itu. Cukong Leng tertawa menyeringai, katanya, Untunglah saat itu Tigong Tai Suh dan aku cepat-cepat dapat menghadapi perubahan. Sebelum terjerumus ke dalam perangkap, kami dapat menghindar tetapi celakanya iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka segera mengetahui tentang kedatangan kami segera terjadilah pertempuran seru. Sesaat merenung, Cukong Leng menyambung penuturannya lagi, walaupun saat itu iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka tak muncul, tetapi Soh Beng Kisu dan Nona pemilik lembah memimpin anak buahnya untuk menyerang. Karena faham akan keadaan tempat dan berjumlah lebih banyak pula karena Kembali Cukong Leng menghela nafas lagi, lalu katanya, Kepandayan kami tak memadai untuk menghadapi ilmu setan mereka, maka tak berapa lama bertempur, kami telah tercerai-berai. Aku dan Saudara Tan Ihang terdesak mundur sampai ke dalam selat lembah sini. Sebelumnya kami telah melepaskan anak panah suitan, tetapi dari kelompok It Heng Totiang, tak muncul barang seorang bala bantuampun juga. Toh Hun Ki dan keempat Sulo itu sudah mati atau masih hidup teriak mawar putih tak sabar lagi. Cukong Leng memandang si Dara dengan pandang tak mengerti, katanya, Sejak terdesak ke dalam selat ini, kami telah kehilangan hubungan dengan kawan-kawan. Kami tak jelas lagi bagaimana keadaan mereka. Tetapi menurut hematku, untuk kesekian kali, Cukong Leng menghela nafas lagi, termasuk It Heng Totiang, Cuk Yukong, Shin Buseng dan beberapa tokoh lain kemungkinan besar tentu mengalami nasib jelek. Dalam pada itu diam-diam Cukong Leng heran mengapa Kongsun Leng dan Dara yang dianggap liar itu, begitu memperhatikan sekali akan diri Toh Hun Ki dan keempat Sulo dari Partai Kong Tong Pei. Mawar putih banting-banting kaki lalu menegur Xiao Leng, bagaimana tindakan kita? Pergi atau mengobrak abrik lembah semi? Xiao Leng juga kehilangan faham. Sesaat ia termangu-mangu. Cukong Leng batuk-batuk, kemudian berkata, bermula kami heran mengapa orang lembah semi tak mengejar ke situ. Tetapi setelah memeriksa keadaan tempat ini, barulah aku tersadar. Bagaimana tukas mawar putih pula? Cukong Leng tertawa masam, jawabnya, tempat ini merupakan tempat buntu. Meskipun aku faham akan ilmu, perkakas rahasia dan ilmu berisan, tetapi sungguh aku tak mengerti barisan mereka ini. Xiao Leng memandang ke sekeliling penjuru. Memang benarlah. Karang-karang yang memagari sekeliling tempat itu menjulang tinggi dengan landai sekali atau tegak lurus. Sukar untuk dipanjat. Pun andai kata dapat memanjat ke atas, dikhawatirkan di atas karang itu sudah disiapkan alat atau barisan anak buah lembah semi. Hutan pohon syong itu berada di tengah hengah tanah buntu. Rupanya memang dibuat oleh orang-orang lembah semi. Karang-karang tinggi itu pun juga disempurnakan dengan lubang-lubang gua yang dilengkapi dengan perkakas rahasia dan barisan pendam. Pengah Xiao Leng merenungkan keadaan tempat itu, tiba-tiba Mawar Putih menjerit kaget dan cepat bersembunyi di belakangnya seraya menunjuk ke arah Tan Ihang ketua perkumpulan Jitok Kau. Lihatlah, dia. Ketika Xiao Leng berpaling, tampak ketua Jitok Kau itu-itu sedang menampar-namparkan kebut hutim. Dari kebut hutim itu menghambur bubuk putih yang halus. Sedang tangan kirinya mencekal seekor ular berbisa dan dimasukkan ke dalam mulutnya, kres. Kepala ular itu remuk dikunyahnya terus ditelan ke dalam perut. Darah bercucuran dari mulut membaurkan bau wanyir yang memuakan sekali. Tetapi ketua Jitok Kau atau perkumpulan pemakan racun, makan dengan lahapnya. Dikunyah ular beracun sepanjang setengah meter itu seperti orang makan kueh untir-untir atau baling-baling. Xiao Leong, Mawar Putih dan Chu Kong Leng serasa diiris-iris hatinya karena ngeri. Tan Kau Chu itu memang biasa makan ular beracun. Dia mendirikan perkumpulan pemakan racun. Pengaruhnya besar sekali di daerah selam, Chu Kong Leng menerangkan. Dalam beberapa saat Tan Ih Hang sudah memakan habis ular itu. Setelah mendahak dua kali sambil mengusap mulut ia berbangkit. Kawanan ular berbisa itu sudah kutindak dengan jimat, tumbal. Tak mungkin mereka berani datang lagi. Tetapi kalau orang lembah semi yang mahir menguasai ular itu menyuruh binatang beracun itu menyerang lagi, aku pun tak dapat berbuat apa-apa kata ketua perkumpulan pemakan ular itu. Ketua pemakan ular itu memelihara rambut panjang sampai ke bahu. Wajahnya berwarna hijau ke hitam-hitaman. Tentulah hal itu disebabkan karena gemar makan ular beracun. Pakainya betapa compang-camping, kaki telanjang dan kotor. Pertapa bukan pengemis pun tidak. Ketua pemakan ular itu tak menghiraukan siau liong dan mawar putih. Tetapi agaknya ia jari juga terhadap kedua anak muda itu. Ia berjalan mengitar dan menuju ke tempat cu. Kong leng, serunya, bagaimana? Apakah hengka sudah dapat menemukan jalan keluar dari lembah ini? Karena ngeri melihat demonstrasi Tan Ihang makan ular beracun tadi, mawar putih masih gemetar dan bersembunyi di belakang siau liong. Saat itu sekalipun dalam gerumbul semak yang sedang di luar hutan pohon syong itu masih terdengar suara gemersik dari kawanan ular berbisa, tetapi mereka tak berani bergerak. Rupanya apa yang dikatakan ketua pemakan ular itu memang benar. Barisan ini memang amat aneh sekali. Sampai saat ini aku belum dapat mengetahui namanya, sahut cukong leng ketua himpunan Tong Fingpang itu. Mendengar itu marahlah Tan Ihang, bentaknya, Ho, engkau menipu aku. Aku sudah makan dan menundukkan kawanan ular beracun itu, tetapi engkau tak mampu mengetahui barisan yang begitu sederhana. Uh, sampai di manakah pengetahuanmu tentang ilmu barisan itu? Ia berhenti sejenak lalu berkata lebih lanjut, Ketahuilah, sekalipun terkurung di sini sampai 28 tahun pun takkan kelaparan mati, aku dapat makan ular. Tetapi bagaimana dengan kalian? Bukankah kalau tak makan setengah bulan saja kalian tentu sudah tak kuat? Apalagi kawanan ular berbisa itu. Ia melirik ke arah Xiao Leong dengan pandang yang jeri lalu tak melanjutkan kata-katanya. Cukong Leng tertawa dingin, Sama sekali aku tak menipu saudara supaya mengusir ular beracun itu. Harap tahu bahwa meskipun untuk saat ini aku belum dapat mengetahui barisan mereka tetapi sedikit telah ku selami gerak perubahannya. Mungkin tak lama lagi tentu sudah ku ketahui rahasia barisan mereka itu. Sekalipun saudara dapat hidup dengan makan ular beracun tetapi tempat ini penuh dengan alat rahasia pembawa maut. Benar memang kedua suami istri iblis itu tak mengejar ke sini tetapi jika tak kutunjukkan jalaninya, sekali salah langkah tentu akan tertimpah bahaya maut. Agaknya ketua perkumpulan pemakan ular itu memang singkat sekali pikirannya. Mendengar bantahan Cukong Leng, ia menjadi bungkam. Kemudian Cukong Leng menunjuk ke sekeliling penjuru dan berkata kepada Xiao Leong, Sekalipun pengetahuanku picik, tetapi aku pernah meyakinkan sampai berpuluh tahun tentang ilmu perkakas rahasia dan barisan. Dalam 20-0 macam barisan yang pernah ku pelajari, tak ada satupun yang sama dengan barisan itu. Menurut arah yang ditunjuk Cukong Leng, Xiao Leong melihat retan karang tinggi itu seperti menyerupai bentuk delapan tanduk keruncing. Berkata Cukong Leng pula, jika menurutkan keadaan alam, jelas barisan mereka mengandung unsur perubahan patkua Kyukong. Tetapi, tanda petik, ia menunjuk ke arah gua-gua yang besar kecil dan tinggi rendah pada kaki karang itu, lalu berkata pula, yang tak ku mengerti ialah tentang ketujuh buah gua yang tersebar di empat penjuru itu. Yang enam buah, jelas gua alam. Tetapi yang satu tentu dibuat orang, ia berhenti dan merenung. Kabarnya suami istri iblis itu mahir menggunakan tipu siasat untuk menjebak orang. Mungkin tempat ini tiada terdapat perkakas rahasianya. Mereka memang sengaja membuat lubang gua untuk menimbulkan kecurigaan orang kata Xiao Leong yang tak sabar menunggu. Tetapi ketua Tong Fing Pang itu gelengkan kepala, tempat itu amat berbahaya dan merupakan ciptaan alam yang menyerupai bentuk barisan patkua Tin. Sudah tentu kedua iblis itu takkan menyianyikannya. Kalau tak percaya, cobalah saudara cari jalan yang saudara lalui ketika datang ke sini tadi. Apakah saudara mampu menemukannya lagi atau tidak? Xiao Leong terkejut. Cepat ia melakukan perintah itu. Ah, memang keadaan empat penjuru hampir sama. Dan belasan batang pohon siong yang tumbuh di tengah hutan itu pun hampir sama semua sehingga sukar menemukan dari jalan mana tadi ia masuk ke situ. Bukan kepalang kejut Xiao Leong. Kedatangannya ke hutan situ adalah untuk mencari tempat bersembunyi. Setelah memulangkan tenaga, ia hendak keluar untuk menempur kedua suami istri iblis itu lagi. Lalu mencari Toh Wenqi dan keempat Sulu. Maka bermula ia tak menghiraukan Cukong Leng yang sedang mempelajari keadaan tempat situ. Tetapi setelah melakukan apa yang dikatakan Cukong Leng tadi, gelisahlah ia. Benar-benar ia tak mampu menemukan jalan yang ia masuki tadi. Jika barisan Pat Kua digabung dengan robahan barisan bintang tujuh, benar-benar sebuah barisan yang luar biasa hebatnya. Sejak dahulu belum pernah orang melakukan hal itu. Mengingat iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka itu memiliki kecerdasan yang hebat, tidak mustahil kalau mereka dapat menyatukan kedua bentuk barisan itu. Kecuali Tanda petik Plak, tiba-tiba ketua Tong Fing Pang itu menampar pipinya sendiri, benar. Ah, tentu bukan ciptaan kedua iblis itu sendiri. Orang yang menciptakan barisan itu, karena berani memaksa nyalahi perhitungan alam, tentulah sudah mati dalam barisan. Xiao Leong dan Mawar Putih setengah mengerti setengah tidak. Tetapi melihat sikap ketua Tong Fing Pang itu, terang kalau dia benar-benar memeras otak. Saat itu agaknya Cukong Leng sudah menemukan titik-titik terang. Segera ia melangkah maju ke hadapan Xiao Leong, jika orang yang menciptakan barisan itu tidak dibunuh kedua suami istri iblis, dia adalah seorang ahli pikir yang cemerlang sekali. Tetapi kemungkinan besar, orang itu tentu sudah mati dalam barisan yang diciptakannya itu sendiri. Ia menghela nafas, katanya pula, karena ia menciptakan barisan ini terlampau ganas, dalam ketujuh lubang barisan itu sama sekali tidak diberi pintu hidup. Oleh karenanya, sekalipun ia mampu balik keluar dari barisan, tentu juga akan mendapat kutukan. Xiao Leong hanya menganggukan kepala. Penilaian saudara memang tepat, kata Xiao Leong, tetapi tentulah ada sebab lain mengapa orang itu mau menciptakan barisan semacam ini. Maksudmu? Tanda petik. Xiao Leong tertawa, orang itu tentu sudah linglung atau memang sudah gila. Tiba-tiba ketua Tong Fing Pang itu bertepuk tangan, bagus, pendapat saudara memang hebat. Memang orang linglung atau gila sering menonjolkan kepandainya. Menilik ciptaan yang begitu ganasnya, memang hanya seorang gila yang dapat melakukannya. Tetapi ia menunduk berpikir. Lagi. Beberapa saat kemudian ia berkata, tokoh-tokoh yang ahli dalam ilmu barisan dan alat-alat rahasia, sebagian besar aku tahu. Tetapi aneh, mengapa aku tak dapat menemukan siapakah pencipta barisan itu? Tan Ihang mondar mandir mendukung tangan. Tiba-tiba ia menarik tubuh Jukong Leng, serunya, kawanan ular berbisa itu dalam waktu sejam lagi tentu akan liar kembali. Lekaslah cari jalan keluar. Jukong Leng geleng geleng kepala, tempat ini merupakan tanah mati. Sama sekali tiada jalan keluar. Namun ketua Tong Fing Pang itu tetap membuat penilaian. Tiba-tiba ia menunjuk sebuah gua yang paling besar, serunya, jika terpaksa, kita hanya dapat menggunakan jalan ini untuk keluar. Tetapi adakah gua itu menembus keluar atau masih dalam bagian lembah, aku tak berani memastikan. Pula mungkin di dalam gua terdapat banyak ular dan serangga berbisa. Jangan khawatir, serahkan kawanan binatang beracun itu padaku seru ketua pemakan ular. Jukong Leng tertawa, kecuali binatang beracun, mungkin masih terdapat bahaya air dan api serta lubang-lubang jebakan yang tak dapat kita duga-duga. Jika hanya seorang saja, kemungkinan tentu binasa. Semua ancaman alat rahasia dan lain-lain perangkap, menjadi tanggunganmu teriak Tan Ihong. Kemudian Cukong Leng menanyakan pendapat si Yau Liyong. Pemuda itu memandang sejenak kepada Mawar Putih lalu menjawab, daripada di sini menunggu kematian, lebih baik kita coba-coba menempuh bahaya. Baru si Yau Liyong berkata begitu, tiba-tiba terdengar suara orang bersuit pelahan. Sudah tentu sekalian orang terperanjat. Suitan itu seperti bunyi seruling tetapi pun mirip dengan batang pohon yang berderak-derak tertiup angin. Menyusul dengan itu, karang yang mengelilingi empat penjuru, menghambur kabut tipis. Di bawah kesiur angin, kabut itu makin lama makin tebal dan pelahan-lahan mengumpul. Di tengah. Saat itu alam di sekeliling penjuru tampak meremang tak jelas lagi. Suara suitan itu pun kedengarannya makin rendah nadanya sehingga sukar diketahui berasal dari benda apa. Suaranya mirip dengan kawanan setan yang merintih-rintih di tengah malam. Suasana dalam hutan di tengah tanah lapang buntu itu makin terasa seram. Seketika berubahlah wajah cukong leng ujarnya, rapanya barisan mereka sudah mulai bergerak. Harap saudara sekalian mengikuti aku, jangan bergerak sendiri. Tiba-tiba Tan Ihang berteriak, awas. Kawanan ular berbisa itu mulai menyerang lagi. Memang benar. Dari sekeliling penjuru hutan, ribuan ular dan binatang berbisa serempak merayap datang. Sambil gerakan kebut hutimnya ke kanan-kiri, Tan Ihang membaca doa. Tetapi rupanya kawanan binatang beracun itu telah mendapat tekanan dari ilmu sihir yang lebih kuat. Mereka tak mengacuhkan Tan Ihang dan terus menyerbu. Karena kebutnya tak memberi hasil, Tan Ihang bingung juga. Tiba-tiba ia menyambar seekor ular besar terus digegit kepalanya. Setelah meminum darah ular itu, ia segera menyemburkan ke sekeliling penjuru. Serangan istimewa itu memaksa kawanan binatang beracun tak berani meju lagi. Tetapi mereka tetap bergeliatan di sekeliling hutan. Dalam pada itu kabut pun makin tebal sehingga metesukar memandang ke muka. Dan yang lebih mengejutkan. Tiba-tiba belasan batang pohon siong bergetaran. Makin lama makin keras seperti terjadi gempa bumi. Keempat orang itu seperti berada dalam perahu yang tengah diamuk badai. Kepala mereka pening, metu berkunang-kunang. Cukong Leng berseru gugup, tempat ini merupakan poros tengah barisan. Jika terjadi suatu perubahan, semua benda di sini tenju hancur ludas. Lekas ikut aku. Kembali Tan Ihang mencengkeram seekor ular besar lalu digegit kepalanya. Setelah itu ia semburkan darah ular tadi ke arah yang ditunjukkan Cukong Leng. Kawanan binatang berbisa yang berada di tempat itu segera menyingkir memberi jalan. Cukong Leng berjalan lebih dulu, ketiga orang lainnya mengikut di belakangnya. Beberapa kali Cukong Leng berhenti untuk membuat penyelidikan. Dengan begitu jalannya amat pelahan sekali. Untunglah selama itu Tan Ihang dapat menggigit mati 7-8 ekor ular besar dan setiap kali tentu menyemburkan darah ular itu untuk membuka jalan. Dengan demikian amanlah perjalanan mereka. Kira-kira sepenanak nasi lamanya tiba-tiba Cukong Leng berseru, sudah sampai. Sampai di mana Tan Ihang bertanya penuh ketegangan. Cukong Leng tertawa hambar, tiada nama yang lebih tepat untuk tempat itu kecuali kita sebut sebagai pintu akhirat. Ketika si Yau Leng mengawasi kemuka, ternyata yang disebut pintu akhirat oleh ketua Tong Fing Pang itu adalah gua paling besar yang tadi ditunjuk oleh Tan Ihang. Gua itu setinggi satu tombak, lebar 4-5 meter. Di sebelah dalam hitam pekat tak tampak suatu apa. Sepintas pandang gua itu seperti buatan alam. Gerumbul rumput alang-alang yang tumbuh di pintu gua, hampir setinggi orang. Sarang labah-labah dan galagasi memenuhi lubang pintu. Memberi kesan bahwa gua itu tak pernah dikunjungi manusia. Si Yau Liong memandang lekat kepada Cukong Leng. Diam-diam pemuda itu muye meragukan keterangan Cukong Leng. Sedang Tan Ihang pun melongok ke dalam gua lalu melengking, hektometer, jelas sebuah gua yang tak pernah diinjak manusia. Mengapa engkau katakan sebagai jalan keluar? Mataku belum rabun. Ku yakin takkan salah lihat, jawab Cukong Leng. Tan Ihang tak membantah tetapi pun tak berani gegabah masuk. Saat itu kabut tebal sudah merata menyelimuti hutan si Yong. Hanya suara bergetaran tadi sudah berhenti. Setelah memasang pendengaran, berkatalah Cukong Leng, jika penilaian ku tak salah. Gua ini setengahnya memang ciptaan alam tapi setengahnya juga dibuat manusia. Ku percaya gerak-gerak kita ini tentu sudah diawasi musuh, bagaimana engkau tahu serutan Ihang kurang puas. Tadi barisan itu jelas sudah bergerak. Jika kita masih berada dalam hutan, tentu sudah mati di tangan mereka. Kata Cukong Leng, bahwa kemudian barisan itu berhenti, menandakan kalau mereka mengetahui bahwa kita sudah tinggalkan hutan itu. Kemudian sambil menunjuk ke dalam gua, ketua Tong Fing Pang itu berkata pula, Walaupun ku yakin gua itu merupakan satu-satunya jalan keluar. Tetapi aku tak berani memastikan adakah kita nanti mampu keluar dengan selamat atau tidak. Karena dalam gua itu tentu penuh bahaya maut. Karena tak mengerti ilmu barisan dan ilmu segala macam alat rahasia, Si Yong diam saja demikian pun dengan mawar putih. Cukong Leng melangkah masuk ke dalam gua. Beberapa langkah kemudian, ia berseru memanggil ketiga orang itu supaya lekas masuk juga. Ke Ika Si Yong bertiga masuk, ternyata gua itu merupakan sebuah terowongan alam. Tetapi bagian lantai dan langit-langit serta dinding gua terdapat bekas-bekas dibuat manusia. Kembali Cukong Leng menyatakan keyakinannya bahwa gua itu pasti merupakan satu-satunya jalan keluar. Tetapi ia masih belum mengetahui alat rahasia apa saja yang dipasang dalam gua itu. Mereka melanjutkan langkah. Makin ke dalam lorong gua itu makin sempit. Juga sinar penerangannya makin gelap. Jika mereka berempat tak memiliki ilmu silap tinggi, pasti tak mampu melihat keadaan di sekeliling. Kira-kira sepuluh tombak jauhnya, tibalah mereka di ujung gua. Setelah menyelidiki kian kemari, akhirnya Cukong Leng menunjuk pada sebuah batu hijau yang menonjol di sebelah kiri, itulah alat penggerak pesawat rahasia. Tampak ketua Tong Fing Pang itu yakin akan penemuannya. Setelah memandang bergantian pada Siauliong, Mawar Putih dan Tan Ihong, ia berkata pula, jika memutar rakyat itu, akan terjadi dua kemungkinan. Kesatu, akan terbuka sebuah jalan hidup. Dan yang kedua akan terjadi suatu perubahan yang tak terduga-duga. Serangan ular dan binatang berbisat tanya Tan Ihong. Cukong Leng gelengkan kepala, sukar dipastikan. Semburan api mungkin bencana air atau mungkin pula letusan gunung dan mungkin kita akan terperosok ke dalam lubang penjara tanah. Tan Ihong terkejut, apakah tak ada lain pesawat penggerak lagi? Pun Mawar Putih mendesak juga supaya Cukong Leng memeriksa lagi lebih cermat. Ketua Tong Fing Pang itu menurut. Ia menyelidiki sekitar tempat itu dengan seksama. Tapi tetap tak menemukan suatu apa. Ah tak ada lain kecuali yang itu katanya. Si Olyong tak dapat berkata apa-apa. Demikian pun Mawar Putih dan Tan Ihong. Kita akan menurut saja apa yang dikatakan Saudara Kongsun Lyong, kata Cukong Leng Seraya memandang Si Olyong. Karena hal itu menyangkut keselamatan jiwa mereka berempat, Si Olyong tak berani gegabah mengambil keputusan. Sesaat ia memandang wajah Mawar Putih tetapi darah itu pun tak punya pendapat apa-apa. Ia tertegun diam. Saat ini musuh sudah mengamati gerak-gerak kita. Sekalipun kita diam saja di sini, mereka tetap menyerang. Daripada mati konyol, lebih baik kita putar alat itu. Untung-untunganlah, mungkin bencana mungkin kebebasan akhirnya Cukong Leng menyetujui. Karena Mawar Putih Ram saja dan ketua pemakan ular itu juga hanya celingak-celinguk, akhirnya Si Olyong menyetujui. Cukong Leng mulai mengangkat tangan kanannya. Tangannya agak gemetar, butir-butir keringat mengucur dari dahinya. Hatinya tegang sekali. Tiba-tiba ketua pemakan ular Tan Ihang mendesah pelahan lalu menarik jubahnya yang penuh tambalan itu ke atas untuk menutup mukanya. Dalam pada itu tangan Cukong Leng makin menggigil keras. Setelah berhenti sejenak, akhirnya ia menjamah batu hijau dan menekannya. Batu marmar hijau itu hanya sebesar mangkuk, sekali ditekan terus menyurut masuk. Keempat orang itu menahan nafas untuk menunggu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba terdengar suara bergetar dasyat sehingga tanah dalam gua itu bergoncangan. Mawar Putih menjerit terus memeluk dada Si Olyong. Dalam keadaan yang sedemikian tegangnya, darah itu lupakan segala susila dan rasa malu. Tetapi sampai beberapa saat, belum terjadi sesuatu. Goncangan itu pun makin reda. Rupanya berasal dari luar gua. Setelah itu terdengar suara berderak-derak. Ah, dinding gua sebelah muka tiba-tiba merekah dan terbuka sebuah jalan lebar. Cukong Leng menghela nafas longgar dan berseru gembira, Hola, bahaya telah lalu. Hayo kita keluar. Mawar Putih lepaskan pelukannya dengan wajah tersipu. Sipu merah ia memandang Si Olyong lalu berputar tubuh. Tan Ihang pun membuka tutup mukanya lalu cepat-cepat mengikuti langkah Cukong Leng. Cukong Leng melangkah dengan hati-hati sekali. Si Olyong cepat menarik Mawar Putih diajak mengikuti orang Si Cu itu. Lorong jalan itu makin lama makin lebar dan terang kira-kira tiga tombak jauhnya, merupakan sebuah gua besar menyerupai sebuah ruangan di bawah tanah. Setelah memandang kesekeliling Cukong Leng berkata, penilaian ku tadi banyak yang meleset. Pencipta barisan itu ternyata bukan orang ganas karena masih memberi jalan hidup. Tampaknya Cukong Leng amat gembira. Kipas disusupkan ke punggung lagi lalu mengurut-ngurut jenggot katanya pula, kini aku pun sudah jelas akan bentuk barisan ini. Tak lain hanya gabungan antara barisan Pahat Kua dan Taike. Sama sekali bukan seperti yang ku katakan tadi ialah barisan Tujuh Maut. Sambil menunjuk pada kedua samping dinding gua, ia menerangkan bahwa asal tidak menyentuh dinding itu, barisan tentu takkan bergerak. Lalu ia menghampiri ke muka dinding gua dan menunjuk sebuah batu menonjol sebar telur, serunya, inilah alat pembuka dari jalan keluar. Dengan wajah berseritawa, ia segera menekan batu itu. Siauliong dan Tan Ihang sudah mulai menaruh kepercayaan kepada Cukong Leng mereka merasa lengga. Setelah batu ditekan, dari bawah tanah terdengar suara macam kerbau menguak. Sambil tersenyum simpul, Cukong Leng berpaling suara itu berasal dari pergantian antara Pahat Kua dengan Taike. Begitu peralihan tempat itu selesai, pintu keluar tentu akan terbuka. Baru ia berkata begitu, sekonyong-konyong terjadi ledakan dasyat. Kedua dinding gua berderak-derak merekah batu-batu berguguran seperti hujan mencurah sehingga keempat orang itu tak dapat berdiri tegak. Barisan tujuh maut serintak Cukong Leng menjerit. Keras. Tetapi ia tak dapat melanjutkan kata-katanya karena saat itu dari kedua samping dinding gua yang pecah itu, gelombang airbah melanda dasyat, Siauliong berempat pontang panting tak dapat berdiri tegak. Beberapa kali Siauliong berusaha untuk mempertahankan keseimbangan tubuh tetapi selalu gagal. Airbah yang membawa pecahan batu melandanya hebat sekali sehingga ia hampir pingsan. Samar-samar ia masih mendengar mawar putih menjerit memanggilnya, Siauliong. Siauliong. Tetapi jeritan darah itu lenyap di telan gelombang airbah yang mengamuk dasyat. Tak mungkin Siauliong dapat mendekati mawar putih. Yang terdengar tak lain suara teriakan Cukong Leng yang masih mi-mekik seperti orang gila, barisan tujuh maut, pintu celaka, airbah. Jeritan ketua Tong Fing Pang itu terputus oleh sebuah ledakan yang dasyat lagi. Tanah ruang gua itu segera amblong ke bawah. Keempat orang itu laksana orang yang terlempar ke bawah jurang. Siauliong yang memiliki tenaga sakti hebat, tetap tak mampu berbuat apa-apa. Siauliong merasa bahwa dirinya pasti mati dalam barisan tujuh maut itu. Dari ketinggian dua puluhan tombak, ia dihempaskan oleh gelombang air terjun. Ia rasakan sendi tulangnya seperti remuk dan pada lain saat ia tak ingat apa-apa lagi. Entah selang berapa lama ia dalam keadaan pingsan itu. Hanya ketika ia membuka mati ia sasakan tulang belulangnya seperti pecah dan tenaganya lenyap sehingga tak kuat untuk mengangkat tangannya. Otaknya masih berbinar-binar-binar sehingga tak dapat mengingat apa yang telah terjadi pada dirinya. Ia pun tak tahu di manakah saat itu ia berada. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba ia mendengar langkah kaki orang berjalan mendatangi. Ia terkejut. Cepat ia loncat bangun. Uh kaki dan tangannya serasa tak bertulang lagi. Ia meronta dan berusaha untuk menggeliat bangun namun tetap sia-sia. Pada lain saat ia merasa dahinya telah dielus-elus oleh sebuah tangan yang halus. Sebuah laan napas ringan terdengar dan hidung siau liong serentak terbaur oleh bau yang harum semerbak. Dengan sekuat tenaga ia berusaha untuk merentang sepasang metu memandang ke muka. Tetapi pandang matanya masih berkunang-kunang, tak dapat melihat jelas kecuali hanya sesosok bayangan beraneka bunga. Tak berapa lama, derap langkah kaki orang tadi kedengaran pula. Jelas yang datang itu tentu bukan seorang saja. Tangan halus itu kembali menjamah keningnya dan terdengarlah suara yang lemah lembut, hatilah engkau mengangkatnya bangun. Siauliong rasakan punggungnya diangkat oleh dua lengan yang halus untuk didudukan. Karena masih lemah tenaga dan pikirannya, Siauliong membiarkan saja dirinya diangkat itu. Kemudian mulutnya seperti dingang akan tangan orang lalu dimasuki sebutir pil. Mau tak mau Siauliong menelan pil itu juga. Hati-hatilah merawatnya. Jika sudah sadar, panggilah aku, kata orang yang berkata tadi. Siauliong dibaringkan lagi di atas ranjang. Terdengar langkah orang meninggalkan ruang itu. Beberapa kali orang itu berhenti. Agaknya seperti tak tega meninggalkan Siauliong. Pil itu memancarkan aliran tenaga ke seluruh tubuh Siauliong sehingga ia merasa semangat dan tenaganya pulih kembali. Cepat ia mengambil nafas dan menyalurkan tenaga. Murni. Berkat memiliki dasar tenaga dalam yang kokoh, tak berapa lama tenaga dalamnya sudah pulang kembali. Segera ia hentikan penyaluran tenaga dalam lalu membuka mata. Akhirnya dirinya saat itu berada dalam sebuah ruang. Tidur yang indah dan berbaring di atas sebuah ranjang yang harum baunya. Kamar tidur itu tentu milik seorang gadis. Ia terkejut sekali. Ia heran mengapa diri ini tiba-tiba berada di situ. Buru-buru ia tenangkan perasaannya untuk mengenang kembali apa yang telah dialaminya. Akhirnya berhasilah ia mengingat semua peristiwa. Diam-diam ia menggigit lidahnya sendiri sehing kesadaran pikirannya bertambap terang. Ah, ternyata ia belum mati. Tetapi sempak itu, pikirannya kacau tak karuan, hatinya amat cemas sekali. Dimanakah gerangan dua orang itu? Kegelisahan siyauliong itu selain karena hubungannya dengan mawar putih yang makin erat, pun juga karena ia memerlukan sekali tenaga darah itu. Jika mawar putih sampai mati, bukankah selamanya ia bakal tak berpertemu dengan ibu kandungnya Dewi Ular Kiih? Cepat-cepat ia memeriksa pakaiannya. Ah, ternyata perlengkapan untuk menyaru menjadi pendekar laknat masih berada di dalam baju. Demikian pun separoh giyok PWE yang diberikan Tohwen Ki itu juga masih ada. Setelah menenangkan diri, siyauliong lalu loncat bangun. Ruangan itu sunyi senyap. Di bawah ranjang terdapat dua orang pelayan perempuan duduk bersilah. Begitu melihat siyauliong loncat turun dari ranjang, kedua bujang gadis itu terkejut. Mereka tersipu-sipu menyongsong. Siyauliong tetap tak tahu dimanakah tempat beradanya saat itu. Tetapi ia duga tentulah dirinya ditolong oleh pemilik ruang tidur itu. Melihat kedua bujang itu menghampiri, siyauliong segera memberi hormat. Entah siapakah yang telah menolong diriku? Kedua bujang darah itu baru berumur 15-16 tahun. Rambutnya dikuncir, mengenakan baju dan celana hijau daun. Pinggangnya bersabuk sutra hijau gelap. Kedua bujang darah itu tertawa dan serempak berseru. Sudah tentu nona majikan kami. Siyauliong terlihat, apakah nonamu itu? Nanti engkau tentu tahu sendiri tukas salah seorang gadis pelayan. Siyauliong tak mau bertanya lebih jauh. Ia lebih memikirkan keselamatan mawar putih dan kedua orang itu. Maka ditanyakanlah hal itu kepada kedua gadis pelayan. Tolol. Perlu apa nona kami menolong lain orang? Yang penting hanya menolong engkau kedua gadis pelayan itu tertawa mengikik. Diam-diam Siyauliong terkejut. Tentulah mawar putih dan kedua orang itu mengalami bahaya. Salah seorang gadis pelayan itu segera mengajak kawannya keluar. Tak berapa lama mereka mengiring seorang. Nona yang mengenakan pakaian merah menyala. Dandanannya amat mewah, tak ubah seperti putri istana. Ketika Siyauliong mengawasi dengan seksama, ia terbeliak kaget. Nona baju merah itu bukan lain adalah gadis pemilik lembah semi atau putri tunggal dari suami istri iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka. Waktu melihat Siyauliong sudah berdiri di depan ranjang, nona itu tertawa gembira. Serunya, eh, engkau masih harus beristirahat dulu, mengapa turun dari tempat tidur? Diam-diam Siyauliong kerahkan tenaga dalam siap akan dihantamkan. Nona itu terkejut. Tetapi pada lain saat ia tertawa, eh, engkau ini bagaimana? Dengan maksud baik ku selamatkan jiwamu, mengapa engkau memandangku begitu menyeremkan? Apakah ah, aku memang tolol, nona itu. Menepuk-nepuk dahinya sendiri, mungkin pikiranmu masih goncang akibat barisan tujuh maut itu. Tetapi jangan khawatir. Engkau sekarang sudah selamat dan tak ada orang yang berani menganggumu di sini. Tanda petik. Nona itu maju selangkah dan bertanyakan nama Siyauliong. Siyauliong hendak meledak kemarahannya. Untunglah saat itu ia menyadari bahwa dirinya bukan lagi sebagai pendekar laknat. Seharusnya ia bersikap seperti tak kenal dengan nona itu. Begitu pula ia harus menyadari kedudukannya saat itu. Mawar putih belum ketahuan nasibnya. Kalau andai kata masih hidup tentulah menjadi tawanan orang lembah semi. Demikian pula dengan rombongan orang gagah yang dipimpin et heng tu tiang. Mereka belum diketahui nasibnya. Mengingat akan nasib mereka, seketika Siyauliong merasa beban yang dipikulnya makin berat. Bukan saja melaksanakan dendam terhadap Toh Hun Ki dan keempat Sulo, merahabilitir. Nama baik mendiang pendekar laknat, mencari ibunya. Pun sekarang tambah lagi dengan tugas untuk membasmi iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka demi menyelamatkan dunia persilatan. Timbulah serentak pikiran Siyauliong. Ia harus menggunakan siasat untuk pura-pura bersikap baik terhadap nona pemilik lembah itu. P. Lahan-lahan ia akan menunggu kesempatan untuk bertindak. Melihat pemuda itu termenung-menung, nona itu menafsirkan Siyauliong tentu masih belum hilang kegoncangan hatinya akibat malapetaka barisan tujuh maut. Ia maju dua langkah lagi, mendorong Siyauliong. Eh, mengapa engkau ini? Apakah masih gentar? Siyauliong terkejut. Buru-buru ia menyurut selangkah ke belakang. Ah, no, na. Nona pemilik lembah itu tertawa mengikik. Tanyanya pula, siapakah namamu? Kongsun liong. Dengan meta memancar asmara, nona itu memandang lekat. Ujarnya, eh engkau benar-benar seperti seekor naga. Naga yang indah. Tiba-tiba, nona itu tempelkan lengannya ke bahu Siyauliong pemuda itu terkejut dan mundur selangkah lagi dengan wajah kemerah-merahan. Eh, engkau malu-malu nona itu tertawa. Ia terus berpaing dan menyuruh bujang kedua pergi. Setelah itu ia menarik lengan baju Siyauliong, mari kita duduk bercakap-cakap. Siyauliong terpaksa menurut saja. Tahukah engkau siapa? Nama ku tanya nona itu dengan memandang lekat. Siyauliong paksakan tertawa, justru itu yang hendak ku tanyakan. Nona itu cibirkan bibirnya tertawa, namaku Po Cheng In, pemilik lembah semi ini. Lembah semi ini pemberian dari ayah bundaku. Mereka berdua jarang datang kemari. Siyauliong hanya mengangguk saja. Karena aku suka memakai warna merah, ayah bundaku senang memanggilku Siyauliong. Kata nona itu dengan sikap manja lalu mendekat dan tempelkan tangannya ke bahu Siyauliong. Jika engkau suka, panggilah aku Siyauliong saja. Hektometer, baiklah sahut Siyauliong terpaksa. Sambil kicupkan ekor matanya dengan tingkah yang genit, nona itu mendesak. Nah, panggilah aku ia terus rapatkan tubuh-ketubuh Siyauliong. Karena dua kali didesak, Siyauliong terdesak ke tepi ranjang dan tak dapat menghindar lagi. Untuk sering tak berdiri, ia sungkan. Bingung saat itu hatinya. Sebesar itu, belum pernah ia duduk merapat begitu rupa dengan seorang gadis. Wajah Siyauliong merah padam, mulutnya serasa terkancing tak dapat berkata apa-apa. Di luar dugaan sikap malu dari Siyauliong itu malah makin menimbulkan nafsu si nona lebih berkobar. Panggilah desaknya dengan pandang penuh asmara. Siyaul, nona Siyauliong akhirnya Siyauliong paksakan. Diri memanggil. Nona itu tertawa mengikik. Siyaulang cukup Siyaulang saja, tak perlu pakai nona. Mengapa nadamu begitu janggal? Sejenak ia keliarkan ekor matanya yang genit lalu menanyakan umur Siyauliong. 17 tahun sahut Siyauliong. Ih, sebaya dengan aku tiba-tiba nona itu merah. Mukanya dan tak melanjutkan berkata lagi. Diam-diam Siyauliong gelisah. Ia khawatir nona itu akan tanya ini itu sehingga tiba pada pertanyaan yang ia tak dapat menjawab. Terlintas pada diri mawar putih, cepat ia alihkan pembicaraan. Bolehku ketahui bagaimana nona telah menolong jiwaku tanyanya. Sebenarnya bukan menolong dalam arti yang sesungguhnya. Lebih tepat kalau meminta dirimu dari tangan ayahku. Karena tak leluasa untuk langsung menanyakan diri mawar putih, maka Siyauliong bertanya dengan kera memutar, selain diriku, siapa lagi yang nona tolong? Nona itu tertawa mengikik, cukup engka seorang saja. Aku tak peduli lain orang. Karena tak berhasil menanyakan diri mawar putih, maka Siyauliong bertanya pula, selain aku masih ada beberapa orang yang terjerumus dalam barisan itu. Entah bagaimana mereka sekarang ini. Tanda petik. Nona itu mendengus hambar, hektometer, dalam sehari semalam itu telah tertangkap 4-50 orang. Siapakah yang engkau tanyakan itu? Terpaksa Siyauliong menerangkan juga. Yang seorang adalah Cukong Leng Ketua Tong Fing Pang, seorang Tan Ihang Ketua Pemakan Ular dan masih ada lagi seorang gadis bernama. Seketika berubahlah wajah Nona Pemilik Lembah, tukasnya, mengapa engkau begitu menaruh perhatian kepada mereka? Di tatapnya wajah Siyauliong lekat-lekat lalu bertanya pula, apakah engkau datang bersama anak perempuan itu kalian? Aku hanya berjumpa di tengah jalan. Sebelum itu tak kenal mengenal buru-buru Siyauliong menukas. Nona pemilik lembah itu mengangguk puas. Namun wajahnya tetap dingin, ujarnya, sekalipun gadis dengan kedua ketua perkumpulan itu tidak mati tetapi mereka dijebloskan ayah ke lembah maut. Barang siapa tak mau menjadi anak buah ayah, tentu akan mengalami nasib begitu. Mendapat keterangan itu agak legalah hati Siyauliong. Asal mawar putih belum meninggal, ia masih mempunyai harapan untuk menolong. Kembali matu Nona pemilik lembah itu berkilat, serunya, karena sekarang kita bertemu tentulah dalam penitisan dahulu kita memang berjodoh. Asal engkau tak memusuhi orang tuaku, kita tentu dapat. Sekalipun Nona itu seorang gadis yang cabul dan tak punya malu, tetapi pada saat mengucap soal-soal perkawinan, agaknya masih kikuk juga. Kembali ia memberi kicupan matu kepada Siyauliong lalu berkata dengan nada gembira, dewasa ini ayah ibuku sudah merajai dunia persilatan. Hari depan kita tentu penuh kesenangan. Tak ada seorang manusia dalam dunia yang berani mengganggu kita. Siyauliong tak leluasa menjawab tetapi hatinya amat muak. Pada saat yang sulit itu, tiba-tiba terdengar suara langkah orang berhenti di depan pintu. Setelah batuk-batuk, orang itu berseru, Nona, nyonya besar datang. Siyauliong terkejut. Yang dimaksud dengan nyonya besar tentulah Dewi Neraka, ibu dari Nona pemilik lembah itu. Diam-diam ia gelisah. Nona pemilik lembah itu tertawa riang, Ah, ibu datang. Baru ia berkata begitu, muncullah seorang wanita tua ke dalam ruang situ. Mah Nona itu cepat berseru seraya menghampiri. Ia pun memberi isyarat kepada Siyauliong, lekas, menyambut ibuku. Sesaat Siyauliong tak tahu bagaimana harus bertindak. Untuk membungkuk tubuh memberi hormat kepada Dewi Neraka, ia muak. Namun kalau tak mempedulikan ia khawatir akan menimbulkan kecurigaan orang. Akhirnya terpaksa ia memberi hormat dengan segan dan mengucap beberapa patah kata yang tak lampias. Sejak masuk ke dalam ruangan, Dewi Neraka memperhatikan sekali diri Siyauliong. Ditatapnya wajah pemuda itu lekat-lekat, kemudian berpaling kepada putrinya, nak apakah hengka sungguh-sungguh suka kepadanya. Nona itu menyahut bisik-bisik, jika tak suka, masakan ku minta dia dibebaskan kemudian dengan suara agak keras, ia berseru, asal mamah meluluskan, kami segera. Baik, mamah tak keberatan, asal. Tiba-tiba Dewi Neraka menghampiri Siyauliong dan menghantam kepala pemuda itu dengan jurus menghantam gunung Hoasan. Bukan kepala kejut Siyauliong. Jurus itu bukan main dasyatnya dan dilancarkan dalam jarak dekat secara tak terduga-duga. Tetapi untunglah Siyauliong cerdas sekali. Cepat ia dapat mengetahui apa maksudnya. Maka bukan saja tak menghindar atau menangkis, bahkan ia malah pura-pura terkejut dan terhuyung-huyung mundur sampai beberapa langkah. Mah, mengapa engkau ini apakah secepat kilat nona? Pemilik lembah itu pun loncat menghadang di tengah. Dewi Neraka memang sudah menghentikan tangannya. Ia membelai-belai rambut anaknya seraya tertawa mengutuk, anak tolol mamah kan hanya hendak mengetahui asal-usulnya saja. Sambil menyandarkan kepalanya ke dada sang ibu dengan sikap kemanja-manjaan, nona pemilik lembah itu berkata, ah, tetapi mamah hampir membuat orang kaget setengah mati, sungguh. Dewi Neraka memandang Siyauliong lagi. Tiba-tiba ia mengeluarkan sebuah botol kecil diberikan kepada putrinya, mamah takkan mencampuri urusanmu pribadi, tetapi, Tanda petik. Tiba-tiba wajah Dewi Neraka berubah dingin, dia bersama rombongan orang-orang yang memusuhi kita. Harus diberi minum sebutir pil ini dulu. Tidak Mahnona itu menolak, aku tak ingin dia menjadi seorang yang tolol dan linglung pikiran. Akulah yang menanggung bahwa kelak dia tentu takkan memusuhi ayah dan mamah lagi. Dewi Neraka amat menyayang sekali kepada putrinya itu. Maka ia hanya dapat geleng-gelengkan kepala dan menghela nafas lalu menyimpan botol itu lagi. Baru ia hendak berkata apa-apa, tiba-tiba terdengar suara genderang berbunyi gencar. Ah, ayahmu mencari aku. Tentulah sudah mendapat laporan tentang jejak pendekar laknat dan wanita ular itu. Habis berkata lalu keluar. Setelah Dewi Neraka pergi, berkatalah si Nona dengan mengulung senyum, jangan takut kepada ibuku yang berwajah seram itu. Sesungguhnya dia baik hati. Si Olyong mengiakan. Kemudian ia berkata dengan nada selembut mungkin, sudah lama aku dengar cerita orang tentang pendekar laknat muncul di dunia persilatan lagi. Sungguh aku ingin sekali melihat bagaimana perwujudan momok itu. Tadi karena ibumu mengatakan telah menemukan jejak pendekar laknat dan kiih, apakah hengka setuju kalau secara diam-diam kita ikuti ibumu agar dapat melihatnya? Nona itu kerutkan dahi. Sesaat kemudian ia menjawab, eh, mengapanya limu mendadak berubah begitu besar? Padahal sesungguhnya pendekar laknat itu tak lain hanya seorang tua buruk yang memuakan. Si Olyong mengeluh tetapi untunglah pada saat itu juga si Nona menyusuli kata-kata lagi, tetapi baiklah. Ini merupakan permintaanmu yang pertama kepadaku. Sudah tentu aku tak dapat menolak. Nona itu menarik tangan Si Olyong terus diajak keluar. Sudah dua kali Si Olyong masuk ke dalam lembah semi itu. Tetapi tempat-tempat yang dilalui saat itu, sama sekali belum pernah didatanginya. Setelah melintasi tiga buah jalanan naik turun dan beberapa deret bangunan perumahan, tibalah mereka di sebuah halaman gedung yang luas. Selama dalam perjalanan itu, Si Olyong selalu memperhatikan dengan seksama. Diam-diam ia merasa kagum atas bangunan yang diciptakan dalam lembah itu. Tiba-tiba Nona itu menarik lengan baju Si Olyong suruh pemuda itu berjalan pelahan dulu. Si Olyong terkejut. Segera. Ia hentikan langkahnya. Dari dalam ruang besar terdengar suara orang tertawa. Itulah ayahku, Si Nona membisiki ke dekat telinga Si Olyong. Padahal Si Olyong memang sudah mengetahui hal itu. Ih, agaknya mereka tidak membicarakan soal pendekar laknat dan kiih. Kata Nona itu pula seraya berjingkat-jingkat menghampiri ke bawah jendela belakang. Saat itu menjelang sore hari. Di bagian ruang belakang penuh ditumbuhi pohon yang liu. Dengan hati-hati Si Olyong mengikuti Si Nona yang saat itu sudah mengintip dari lubang jendela. Ternyata dalam ruang gedung itu terdapat beberapa orang. Kecuali suami istri iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka, terdapat pula dua orang tetamu. Ketika melihat wajah kedua tetamu itu, kejut Si Olyong bukan alang kepalang. Ternyata kedua tetamu itu bukan lain adalah harimau iblis dan si naga terkutuk. Saat itu kedengaran naga terkutuk berkata, Kemunculan saudara ke dunia persilatan, rupanya tiada mempunyai maksud memusuhi kami berdua saudara. Tetapi, tanda petik, naga terkutuk yang bertubuh tinggi kurus dan mengenakan jubah warna kuning, pinggang menyelip sebatang ruyung lemas itu, sejenak melirik ke arah saudaranya, harimau iblis. Kemudian ia menatap pula tuan rumah dengan pandan mata penuh keserakahan, Asal saudara suka membagi harta pusaka itu kepada kami, kami tentu akan membantu cita-cita saudara untuk menguasai dunia persilatan. Iblis penakluk dunia serentak berbangkit lalu berjalan mondar-mandir sambil mendukung kedua tangannya. Wajahnya yang seram tampak makin menyeramkan. Memang tak sukar untuk membagi harta pusaka itu, akhirnya ia menjawab. Setelah berbatuk-batuk sejenak, ia melanjutkan pula, tetapi, ia paksakan tertawa. Menyeringai. Tetapi bagaimanakah kira kita membagi kitab pusaka peninggalan Tio Sam Hong itu? Tio Sam Hong adalah pendiri dari Partai Butongpei. Apabila kitab pusaka itu benar buah karya Tio Sam Hong, tentulah merupakan kitab yang memuat ilmu pelajaran pedang sakti. Merupakan sebuah kitab pusaka yang tiada keduanya dalam dunia persilatan. Harimau iblis yang sejak tadi hanya diam saja, saat itu sekonyong-konyong berteriak menggeledek, masing-masing mendapat separoh bagian, apakah sukarnya? Seketika berubahlah wajah iblis penakluk dunia. Hampir meledaklah kemarahannya tetapi pada lain saat ia dapat menindas lagi emosinya. Ia mengulung senyum tetapi tak berkata apa-apa. Adalah Dewi Neraka yang serentak berbangkit dan berkata dengan nada dingin, jika saat ini merundingkan tentang kira membagi harta pusaka, rasanya masih terlalu pagi. Tanda petik. Sejenak memandang ke arah kedua tetamunya, wanita itu melanjutkan, separoh bagian dari giyok PWE itu masih berada di tangan pendekar laknat. Jika tak dapat menemukan jejaknya, tak mungkin kita membicarakan soal pembagian harta itu. Ibarat orang melihat rembulan dalam air alias somong kosong belaka. Tiba-tiba naga terkutuk tertawa gelak-gelak, bukankah pendekar laknat dan Dewi Ular Kiih sudah terperangkap dalam barisan tujuh maut lembah ini? Masakan mereka mempunyai sayap terbang ke angkasa? Iblis penakluk dunia gelengkan kepala, berbicara tentang peristiwa itu tentulah saudara berdua takkan percaya. Bahkan kami berdua suami istri pun benar-benar tak mengerti. Sejenak berhenti ia melanjutkan pula, seluruh penjuru, setiap pelosok dan segenap ujung dari barisan tujuh maut itu telah kami periksa dan selidiki, tetapi kedua orang itu hilang tiada berbekas. Mendengar itu hari mau iblis hanya tertawa dingin, he, benar-benar suatu hal yang tak mungkin. Tiba-tiba iblis penakluk dunia pun tertawa, sekalipun pendekar laknat dan Dewi Ular lenyap tetapi di antara sekian banyak tokoh persilatan yang tertangkap itu, terdapat seorang pemuda dan seorang gadis. Mendengar itu naga terkutuk dan hari mau iblis serempak berbangkit. Siapakah kedua muda mudi itu tanya naga terkutuk seraya memandang tuan rumah dengan tajam? Iblis penakluk dunia tertawa, kalau ku katakan, saudara berdua tentu akan kecewa. Mereka berdua tak lebih dari anak-anak muda yang masih hingusan. Naga terkutuk mendengu selalu duduk lagi. Sementara hari mau iblis tampak merenung dan berkata seorang diri, ah, tetapi masa ini tak boleh disamakan dengan masa 20 tahun yang lalu. Di antara kalangan muda, terdapat juga yang sakti. Tanda petik. Dimanakah mereka sekarang tanyanya kepada iblis penakluk dunia? Jawab iblis penakluk dunia, yang perempuan sudah dimasukkan dalam lembah maut dan yang lelaki, tiba. Tiba ia melamai ke arah luar jendela dan berseru keras, Hai, masuklah kalian. Mendengar itu si Olyong terbeliak kaget. Tetapi karena jejaknya sudah ketahuan, apa boleh buat, terpaksa ia melangkah masuk. Nona pemilik lembah pun segera mengikuti di belakangnya. Ada keperluan apakah ayah memanggil kami berdua begitu masuk. Si Nona segera berseru kepada ayahnya, iblis penakluk dunia. Metu iblis penakluk dunia berkilat-kilat memandang si Olyong. Melihat itu si Nona menjadi gelisah. Buru-buru ia berseru kepada ibunya, Dewi Neraka, mah. Dewi Neraka tersenyum, budak tolol. Mamah kan berada di sini, mengapa engkau khawatir? Naga terkutuk loncat dari tempat duduknya dan menghampiri si Olyong. Dia matinya pemuda itu dari ujung kaki sampai ke atas kepala. Kemudian dia tertawa gelak-gelak. Ho, kami tak tahu kalau saudara sudah mendapat menantu. Naga terkutuk alihkan pandang matanya ke arah Nona pemilik lembah lalu berseru dengan nada mengejek, Nona poilmumu merawat diri benar-benar luar biasa hebatnya. Meskipun engkau sudah berumur lebih dari 40 tahun, tetapi kelihatannya seperti seorang gadis yang baru berumur 20. Antaun? Benar-benar sepadan menjadi pasangan dari engkau kecil ini. Tanda petik. Seketika berubahlah wajah Po Cheng In, Nona pemilik lembah itu. Siapakah yang memberitahukan umurku kepadamu tariaknya melengking? Naga terkutuk tertawa nyaring, kuingat dahulu ketika pertama kali datang ke lembah ini, engkau mengaku berumur 20 tahun? Sekarang setelah 20 tahun lagi aku kemari, masakan salah kalau kukatakan engkau berumur 40 tahun itu? Merah padamlah selebar muka Po Cheng In. Dipandangnya naga terkutuk itu dengan metu berapi-api dan tubuh menggigil. Seolah-olah hendak menelannya. Dewi neraka serentak berdiri seraya menghujamkan tongkatnya ke lantai. Wajahnya membesi. Tetapi ketika melangkah dua tindak, ia mendengus untuk menekan kemarahannya. Ditariknya tubuh Po Cheng In ke sisinya dan dihiburnya, kemarilah anakku, jangan pedulikan iblis tua itu. Naga terkutuk cepat mengangkat kedua tangannya mengaturkan maaf kepada kedua suami istri seraya tertawa, maafkan, maafkan. Sekonyong-konyong wajahnya membengis dan berpaling mementak Siow Leong, Budak, siapa namamu? Berapa umurmu sekarang? Demi menyelamatkan keadaan, sudah beberapa kali Siow Leong harus menekan kemarahan. Tetapi kali ini karena diperlakukan begitu oleh naga terkutuk, ia tak dapat menahan diri lagi. Meskipun umurku baru belasan tahun tetapi aku sudah dewasa. Siapa yang engkau sebut budak itu ia balas membentak. Naga terkutuk seorang momok yang garang dan congkak. Entah beberapa sudah tokoh-tokoh persilatan yang jatuh di tangannya. Sudah tentu ia tak dapat menerima perlakuan yang diunjuk Siow Leong, seorang anak muda yang dianggapnya masih ingusan. Dipandangnya Siow Leong dengan tertawa dingin, umurku sudah 88 tahun. Jika mempunyai cucu, tentu juga lebih besar dari engkau. Pula dalam kedudukanku di kalangan persilatan, bukanlah suatu hinaan kalau ku panggilmu dengan sebutan budak. Habis berkata ia segera menampar bahu Siow Leong. Tampaknya tamparan itu amat pelahan dan sepintas pandang hanya sebagai suatu peringatan dari orang tua terhadap anak muda. Tetapi sesungguhnya tepukan itu merupakan gerak naga sakti mencakari yang dasyat. Siow Leong tegak termangu-mangu. Terima kasih telah menonton!